Indonesia tentu saja ingin mempunyai kemampuan seperti negara lain bisa membuat rudal dan alutsista sendiri. Saat ini Indonesia tengah merancang rudal berkemampuan balistik. Namanya terdengar biasa saja, tapi jangan salah petir V101 bila terus dikembangkan di masa depan dapat menjadi ancaman serius bagi musuh. Saat ini petir V101 dirancang untuk menghantam sasaran tak bergerak seperti markas komando musuh. Tapi ke depan petir V101 akan dikembangkan untuk melalap target bergerak. Rudal petir ini dipandu dengan GPS untuk sasaran tidak bergerak. Dilengkapi fitur anti-radar dan anti-jaming. Rudal ini 100% buatan dan dikembangkan di dalam negeri, ini merupakan inovasi dan kemandirian industri pertahanan nasional. Petir dirancang untuk menghindari deteksi radar lawan. Hal ini menyulitkan lawan yang hendak menembaknya jatuh. Rudal petir dirancang sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik. Rudal petir dapat disetting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Titik kerendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter, rudal petir mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah. Meski masih dalam kecepatan subsonik, rudal ini sulit dideteksi radar maka ancaman dari rudal petir sangat nyata berbahaya. Keunggulan rudal petir diantaranya mengadopsi sejumlah teknologi mutahir untuk penginderaan sasaran. Di antaranya sudah mengadopsi multiple 3D point, ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seeker. Konsekuensinya rudal petir dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Rudal petir menggunakan enjin rancangan sendiri yang diharapkan mampu mendongkrak. Kecepatan rudal petir menjadi 500 km per jam. Demikian tetap sukses dan maju terus untuk berkarya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.